Nah dia akan terkoneksi ya otomatis seperti ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Langsung saja ke tutorial ya Seperti pada topik pada video kali ini Bagaimana cara mengatasi ya Untuk menghilangkan tanda seru berwarna kuning Di jaringan ikon gambar wifi Kalau itu pada windows 8 ke bawah ya Ada tanda seru Tetapi kalau di windows 10 Itu biasanya seperti ini ya Koneksi tidak ada ya Tidak ada koneksi internet Seperti ini Dia sama saja ini sebenarnya Tidak ada tanda seru kuningnya Kalau di windows 8 ke bawah Dia ada tanda seru kuningnya Jadi ikon wifi nya Jaringan wifi nya itu seperti ini ya Dan ada juga yang seperti ini Jadi sebenarnya permasalahnya sama Jika Anda tidak menemukan hasil yang sempurna Apabila cara mengatasi atau menghilangkan tanda seru kuning Di ikon jaringan wifi Di kanan bawah itu ya Anda dapat menonton video di bagian atas ini ya Sebelah kanan Atau di layar akhir video ini Sebelum saya minta maaf ya Mikrofon saya ini masih bermasalah Jadi suaranya mungkin kurang jelas Perlu diketahui Sebenarnya tanda seru kuning ini Dia itu masuk ke internet ya Ataupun mengonekan ke internet Tetapi dia tidak bisa Mengakses internet ya Seperti itu Karena itu perlu disetting Ataupun dirubah pengaturannya Seperti ini ya contohnya Nah disini sebenarnya sama saja Ini tanda kuningnya Ada cuma ini di windows 10 Mungkin tampilannya berbeda lagi Seperti ini Ada dua cara Yang secara pertama itu dilakukan ada dua langkah Langsung kita klik disini Klik kanan Ini bagi windows 10 biasanya Langsung kita klik Open ya Network and internet setting seperti ini Nah setelah muncul seperti ini Nah ini sudah jelas Sudah tidak ada internet Akses internet seperti ini Lanjutnya kita pilih Dua pilihan ini bisa saja Ini bisa langsung saja Di bagian atas ini Kita langsung pilih Ini bisa juga bisa ya Kita klik Maka dia langsung ke pengaturan Petampilan network connection Seperti ini ya Yang pertama ini Saya akan menjelaskan Ini menggunakan jaringan hotspot Dari hp ataupun smartphone Ataupun wifi Di kantor ya Ataupun wifi di rumah Ada juga disini Anda mungkin menggunakan Selain hotspot dari HP ataupun smartphone Tetapi Anda menggunakan jaringan Kabel LAN Ataupun local area Connection Caranya sama Nah seperti ini Kita coba kita kembali ya Yang penting kita memunculkan Tampilan network connection Seperti ini Setelah itu kita klik Ini tergantung ya Tergantung Anda itu menggunakan Jaringan WP apa Ini contohnya Saya menggunakan Jaringan WP hotspot Dari hp ataupun smartphone Jika Anda memilih Menggunakan kabel LAN Ataupun local area Connection Anda silakan Pilih saja Oke saya akan klik disini ya Disini bisa klik double Seperti ini Setelah itu Pilih properties Nah ya Kita coba cancel dulu Terus kita double klik juga bisa ya Klik kanan Juga bisa Langsung pilih properties Disini Maka ada tampilan WP properties ya Seperti ini Disini kita pilih Yang ini bagian ini Ya bagian ini Internet protocol version Yang 4 ini ya Setelah itu kita klik Setelah klikkan warna Seperti ini ya Biru Langsung kita di properties Nah disini ternyata Disini kita mungkin lupa ya Atau otomatis tersendiri Dia dimasukkan Seperti ini ya Jadi IP address Seperti ini Dimasukkan secara manual Jadi Coba perhatikan ya disini ya Silakan Anda yang Pilih otomatis ya Bagian atas ini Ya pilih bagian atas ini Nah disini ya Bagian atas kita centang Dan bagian bawah ini Yang DNS ini Kita juga Pilih yang otomatis ya Nah disini Setelah itu kita ok Coba Anda perhatikan disini ya Atau disini Statusnya ini Kita klik ok Setelah itu kita close Nah setelah itu Kita refresh Nah dia akan terkoneksi ya Otomatis seperti ini Kita close Maka dia langsung bisa Online ya Atau browsing seperti ini Nah dia sudah bisa online sekarang ya Itu cara yang Pergihan pertama tadi ya Kita klik kanan disini Open Network Network and internet setting Disini ada dua Kita langsung pilih yang atas Sudah bisa Maka langsung tampil di Network connection seperti ini ya Kalau Anda memilih yang bawah ini Ini tampil sebelum yang ini ya Yang atasnya Kita pilih yang bawah ini Coba network and sharing center Nah dia Setelah itu kita harus pilih yang ini Change adapter setting seperti ini ya Yang ini Ini tulisannya Change adapter option Nah kita klik yang ini Nah maka dia Kita akan tampil seperti ini ya Sama saja sebenarnya Network connection seperti ini Jadi langsung sini saja juga bisa ya Klik kanan Begian ini pilih Yang ini Yang langsung kesini ya Change adapter option Seperti ini Sekarang kita pilih Anda itu menggunakan jaringan wifi apa Wifi hotspot Ya Ataupun t3 Ataupun menggunakan kabel line ya Kalau menggunakan kabel line sama saja ya Seperti ini tadi ya Klik kanan Kita ubah ini ya Setelah itu kita pilih yang ini ya Pilih yang 4 ini Version 4 Kita properties Kita otomatis sekali ya Jadi ini Kolom IP addressnya Dia itu sudah Tidak aktif seperti ini Oke Ini ada dua cara yang disini ya Dua cara itu maksudnya Caranya sama Cuma jalannya berbeda Kalau disini Di tampilan windows Anda tidak ada ini ya Open network and internet setting Anda pilih di control panel ya Sama ya control panel itu ya Disini ya Kontrol panel Nah disini sama ini ya Setelah itu kita klik yang ini ya Network and internet Sama saja ini Setelah itu kita yang ini Pilih yang sharing center tadi ya Nah di mana akan tampilan Nah seperti ini Jeng adapter setting Nah sama saja ya Jika Anda bingung Coba Anda ulangi lagi ya Ini dua langkah ya Dua langkah Tetapi caranya sama Yang diperhatikan Sekarang itu Anda menggunakan Jaringan apa ya Jaringan LAN Kabel ataupun Wifi Outspot ataupun threading ya Anda menggunakan LAN Sama saja Cara seperti ini tadi Klik kanan Bagian yang Jaringan koneksi Anda gunakan Compertise Seperti tadi ya Nah ininya Kita jadikan otomatis ya HotSend Dan IP address otomatis Jika langkah ini belum berhasil Coba Anda Setelah langkah yang kedua Anda matikan dulu Atau non-aktifkan Antivirus yang Anda gunakan Antivirus apa saja Seperti Antivirus SmartDub Klik disini biasanya ya Nah setelah itu kita Bagian disini Klik kanan Setelah itu Anda Bilih non-aktifkan Setelah itu Anda restart Laptopnya ya Setelah restart Anda konekkan lagi Secara manual Maka akan terkoneksi Dan tanda serunya Berwarna kuning tidak ada lagi Anda juga dapat membaca artikelnya Yang saya sudah faktis ya Untuk menghilangkan Tanda seru kuning Di jaringan wifi laptop Atau PC komputer ya Seperti ini ya Ketikan kata kunci seperti ini ya Cara mengatasi Menghilangkan tanda seru kuning Pada wifi windows 7 8 Dan versi lainnya Seperti ini ya Anda langsung saja Buka disini ya Dibuka bagian gambar ini Buka di gambar ya Di take one Seperti ini Disini ya Kita Ada judulnya seperti ini ya Silahkan dibuka Nah disini sudah saya Tuliskan ya Secara detail Seperti ini ya Cara mengatasi ya Atau menghilangkan Tanda seru kuning Di wifi windows 7 8 10 Dan versi lainnya Anda juga bisa Baca disini ya Oke saudaraku Cukup Sekian dulu Bagaimana cara Menghilangkan Tanda seru Berwarna kuning Di gambar Jaringan wifi D laptop Ataupun PC komputer Anda Silahkan tonton lagi Jika Anda belum Paham Ataupun Belum juga mengerti Oke Jika dirasa video ini Bermanfaat Ataupun membantu Silahkan ya Ikhlaskan Untuk subscribe Like, comment, share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax